Terima kasih Anda masih dalam program Nasional News. Kita keberita laka lantas. Diduga kurang hati-hati saat berkendara, mobil Dayat Suwaila bertabrakan dengan Yamaha Mio. Bahkan dalam bersuai itu, dua pejalan kaki, yakni satpam rumah sakit dan keluarga pasien, menjadi korban dalam insiden kecelakaan tersebut. Akibatnya, seorang pemotor tewas usai terlibat kecelakaan. Kecelakaan terjadi di depan rumah sakit Islam Fatima, Banyangi, Jawa Timur. Akibat kecelakaan lalu lintas ini, satu pengendara sepeda motor meninggal dunia dan dua pejalan kaki mengalami luka-luka dan langsung mendapat perawatan secara intensif di rumah sakit. Kecelakaan tersebut berawal saat kendaraan roda empat jenis Dayat Suwaila yang dikembundikan Yoga Pratama melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sedap. Sedangkan di depan rumah sakit, dua pejalan kaki dan juga sepeda motor Yamaha Mio hendak memotong jalan dari arah timur ke barat. Lantaran diduga kurang konsentrasi saat berkendara, mobil langsung menghantam pengendara sepeda motor sekaligus kedua pejalan kaki. Akibat kecelakaan itu, pengmudi sepeda motor Yamaha Mio Muhammad Ainur Rahmat diketahui meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan dua pejalan kaki yang salah satunya merupakan satpam rumah sakit Fatima dan keluarga pasien mengalami luka-luka yang cukup parah. Di konfirmasi secara terpisah, AKP Prius laku kasut nitgakum saat lantas Polresta Banyuangi. Polisi masih melakukan identifikasi dan olah TKP di lokasi kejadian. Sedangkan untuk para korban masih dirawat secara itensif di rumah sakit. Polisi juga sudah mengawankan dua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut. Dari Banyuangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan.